Ada masih di kabar utama, pemirsa Tim Jihanda Polda Sulawesi Selatan melakukan olah TKP ledakan yang terjadi di sebuah rumah kontrakan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Dari hasil olah TKP, tim lapor menemukan adanya kandungan gas yang bocor di atas septic tank yang berada di dalam kamar bandi. Anggota tim penjinak bom, BRIMOB, dan tim laboratorium forensik Polda Sulawesi Selatan melakukan olah TKP pasca terjadinya ledakan di dalam rumah kontrakan di Jalan Anggrek Sengkang, kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Olah TKP difokuskan di dua kamar yang mengalami dampak ledakan lebih besar, hingga membuat konstruksi bangunan rusak parah. Kapolres Wajo, AKBP Faktur Rohman mengatakan, dari hasil olah TKP, tim lapor menemukan adanya kandungan gas metana yang bocor dari sepiteng kamar mandi. Penyebab dari ledakan itu adalah dari unsur gas, dan setelah dilakukan olah TKP lebih mendalam oleh pihak dari lapor, menyimpulkan saat ini bahwa unsur gas itu mirip dengan unsur gas yang ada di sepiteng. Jadi untuk lebih akuratnya atau hasil daripada tim lapor tetap diproses di Polda. Sebelumnya terjadi ledakan di dua kamar rumah kontrakan. Ledakan terjadi saat korban bernama Syahda Yusuf Wahyu sedang menumpang di kamar kontrakan rekannya itu, hendak menyalakan rokok. Namun tiba-tiba terjadi ledakan. Karena mengalami luka bakar cukup parah, kini Syahda Yusuf masih dirawat di rumah sakit. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Puang Hendra Sutomo, TV One mengabarkan. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Puang Hendra,